Yang saya hormati para dewan juri yang arif serta berbudi pekerti dan juga teman-teman muslim yang ganteng dan cantik serta alim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Wabihinasta'in wa'la umuri dunia wa'uddin Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Wa'la alihi wa sahbihi wa salim Ammabat Rabbi surah li saudri Wayasirli amri Wahlul ukdatamil lisani Yafkahu qawli Yafatahu ya'alim Yafatahu ya'alim Faqadkallahu filqu'anil karim A'udzubillahiminasyaitonirrojim Bismillahirrahmanirrahim Ya ayyuhallazina amanu Kutiba'alaikumusiyam Kama'kutiba'alallazina minqoblikum la'allakum tatakun Puji dan syukur Maralah kita panjatkan Karat Allah yang maha gofur Atas segala nikmatnya Yang buat kita Pak henti bersyukur Nikmat iman Islam Serta sehat walafiat Yang tiada terukur Salawat serta salam Semoga tercurah Kepada sang pembocahaya Dan pencerah Yang meluarkan umat manusia Dari zaman jahiliah Hingga memiliki Akhlakul karimah Dialah kekasih Allah Nabi Muhammad Salallahu alaihi wasalam Yang saya hormati Para dewan juri Yang arif Serta berbudi pekerti Dan juga Teman-teman muslim Yang ganteng dan cantik Serta alim Alhamdulillah Hari ini Kita sudah berada di bulan Ramadan 1443 Hijriah Sebagai seorang muslim Sudah sepatutnya bagi kita Untuk berbahagia Setiap bersyukur Kepada Allah Karena Sudah diberikan umur Untuk beribadah Di bulan Ramadan Di luar sana Masih ada saudara-saudara kita Yang kurang beruntung Daripada kita Mereka juga tiba di bulan Ramadan Tetapi Mereka tidak dapat berpuasa Karena sedang sakit Ada pula yang sampai Di bulan Ramadan ini Tetapi belum menjemput Hidayah Allah Kepadanya Dan Ada pula Yang belum sampai Di bulan Ramadan Dan tidak dapat berubah Di bulan Ramadan Karena Malaikat Maut Telah terlebih dahulu Menjemputnya Mereka Kita doakan Orang tua kita Guru-guru kita Serta saudara seiman kita Yang telah mendahului kita Semoga Semoga mereka Diterima Iman Islamnya Dan ditempatkan Di tempat terbaik Bersama Kasih-kasih Allah Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat-sahabat islami Yang senantiasa Allah rahmati Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda Barang siapa yang bersuka cita Riang gembira Maka Allah mengharamkan jasadnya Menyentuh api neraka Pakopra dan komandan Dua-duanya adalah tentara Bulan suci Bulan Ramadan Semua mu'min bergembira Tapi Gembira Bukan sekedar Gembira ria Apalagi euforia Tanpa makna Dan pahala Melainkan Melakukan suatu persiapan Yang matang Sehingga dapat menjalankan Ibadah di bulan Ramadan Dengan maksimal Bila kita hanya menyambut Bulan Ramadan Dengan biasa saja Sungguh Sayang Dan jika kita hanya menyambut Bulan Ramadan Dengan tidak ada sesuatu yang spesial Sungguh rugi Kenapa sih sayang dan rugi Karena Semua ibadah di bulan Ramadan Akan dilipat gandakan pahalanya Dan Datangnya bulan Ramadan Sudah sepatutnya untuk kita syukuri Sebagaimana yang Allah firmankan Dalam surat Yunus ayat 58 Bismillahirrahmanirrahim Katakanlah dengan karunia dan rahmat Allah Silahkan kalian bergembira Karena Karunia Allah lebih utama Dibandingkan dunia Dan seisinya Sahabat islami Yang sentiasa Allah rahmati Ada banyak keberkahan yang Allah siapkan di bulan Ramadan Yang pertama Pintu-pintu surga dibuka Yang kedua Pintu-pintu neraka ditutup Yang ketiga Setan-setan dibelenggu Dan Yang keempat Adanya malam Lelatu Yaitu Malam yang lebih baik Bandingkan seribu bulan Maka darinya Marilah kita berdoa kepada Allah Agar diberikan Diberikan kesehatan fisik Maupun rohani Agar dapat menjalankan ibadah di bulan Ramadan Dengan maksimal Segitu saja yang bisa azam sampaikan Dalam pidato yang bertemakan Menyambut bulan Ramadan Mohon maaf bila ada khilaf dan salah Dan marilah kita sama-sama bermohon ampun kepada Allah Kalau ada jarum yang patah Jangan disimpan dalam peti Kalau ada kata-kata azam yang salah Jangan disimpan dalam hati Makan keripik di tengah sawah Keripiknya jangan sampai jatuh Kalau Wabilai Taufiqul Hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton